Masak telur lagi, yes! Fuyung Hai, come on! Fuyung Hai itu mungkin telur dadar khas Chinese food, berbanding antara telur, sayuran, daging, bawang-bawangan, dan tepung tapioca. Biasanya untuk daging-dagingnya pakai daging kepiting yang original ya, atau diganti daging ayam, tapi gue disini adanya daging tuna, so pakai itu aja. Masukin 2 butir telur juga, terus juga tepung tapioca kurang lebih 2 sendok, dan diaduk aja sampai dia rata adonannya. Jangan lupa seasoning biar Fuyung Hainya ada rasanya. Jangan terlalu asin karena nanti kita mau pakai saus ya. Ini nih yang penting, masak Fuyung Hainya itu harus dengan minyak yang banyak, dan dimasukkan ketika minyaknya sudah panas, dimasak dengan api besar. Kalau ada coklat dibalik, ditekan-tekan sedikit, kalau ada matang diangkat dan ditiriskan. Nah, ini dia bumbu-bumbu untuk bikin saus asam manisnya. Ini pakai cuka ya, tapi karena gue lupa nulisnya jadi jangan sampai kelupaan. Masukin bawang-bawang yang udah diiris, masukin larutan sausnya, dan tambahin larutan maizena, dimasak sampai dia mengental. Nih, nih, dengerin nih. Kalau udah tinggal dipotong aja sesuai selera, dan disajikan bersama nasi hangat. Jangan lupa saus asam manisnya disiram diatasnya, supaya semua rasanya ngeblend dalam satu gigitan. Jelas ini pertama kalinya gue bikin Fuyung Hai, berhasil... ... ... Terima kasih.